Menghitung hari detik demi detik Menunggu itu kan menjemukkan Tapi ku sabar menanti jawabmu Jawab cintamu Jangan pergi dari cintaku Biar saja tetap denganku Biar semua tahu adanya Dirimu memang punya ku Jangan kau beri harapan padaku Seperti ingin tapi tak ingin Yang aku minta Tulus hatimu Bukan pura-pura Jangan pergi dari cintaku Biar saja tetap denganku Biar semua tahu adanya Dirimu memang punya ku Belum pernah ku jatuh cinta Segera sini seperti padamu Jangan sepuluh Aku lelaki Bila tak bisa dapatnya Jangan 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 Sebut aku Lelaki alles In Gila Gila, gila, gila Gila, gila, gila gila, gila. Ini judul lagunya menghitung hari ya. Lu nangis banget, gak serius lu nangis banget. Gue menghitung hari. Enggak, lu menghitung hari? Iya, gue agak, agak kena banget sama feelnya. Iya sangat-sangat, karena buat gue lagu menghitung hari ini, khususnya hari ini, punya arti khusus buat gue. Gue udah 41 tahun hari ini. Happy birthday. I know, tapi lu nyanyiin udah pada tua gue bilang dan segala macam. Ya oke lah, tapi gue langsung mikir ke anak gue gitu. Lu tau gak? Anak gue baru 1 tahun. I love you my baby girl dunia tahitu. Dan gak ada yang lebih indah daripada seorang Chris Tomahu. Amin. Thank you Bang Ali. Menyanyikan lagu untuk gue dan anak gue. Buat gue ya pribadi ya, gue sangat subjective disini karena gue ulang tahun dan anak gue ulang tahun. Jadi mungkin gue gak tau, anak gue mungkin baru 1 tahun. Dia belum bisa tau ngerti apa yang sama macam. Tapi kalau dia gede nanti, nak. I love you so much. Di hari yang ulang tahun ini, kamu disuguhkan satu performance yang luar biasa dari abangnya atau omnya, Chris Tomahu. Jadi kamu sehat terus, kamu selalu jadi yang terbaik untuk papamu dan mamamu. I love you dunia tahitu. I love you Chris Tomahu. I love you Bang Elo. Happy first day Bang Elo. Di ulang tahun, lu sebenernya gak boleh ngomong gitu. Bukan gak boleh, lu ngomong anak, gue bisa mewek parah. Beneran anak gue tuh kalau mau tidur selalu mau video call sama bapaknya. Jadi begitu lu ngomong dunia, tadi udah langsung kebayang Cleo sama Judeo buat gue. Tapi sebenernya gue gak sejauh itu. Tapi mandang lagu ini, tapi menghitung hari, lu bisa kesana. Itu buat gue Chris, walaupun belum giliran aku tapi versi ini jadi versinya Chris Tomahu. Ada versinya anda, ada versinya Chris Dayanti ya. Ya ya ya. Ada versinya Chris Dayanti dan tadi kayak bunda bilang, Buat aku yang paling penting di X Factor ini begitu tampil harus punya ciri khas. Harus inget orang versi apa yang kamu bawain. Dan menurut aku sebelum yang lain ngomong Chris Tomahu punya versi sendiri. Bawain lagu ini menghitung hari. Amin. Yes. Yes. Kenapa aku berdiri malam ini karena Chris walaupun nilai kamu belum 100. Ya. Nilai kamu menurut aku adalah 98,8. Wow. Wow. Dia itu 12 nih. Hampir. Nah 98,8 kenapa? Masih sedikit ada sedikit yang belum sempurna. Tapi 98,8 hampir mendekati 100. Chris kamu itu mewakili semua penyanyi di Indonesia. Yang mampu berhasil membawakan sebuah lagu yang diciptakan oleh Melly Guslo ya. Kita hormat dengan Melly Guslo bisa menciptakan lagu yang sangat indah ini. Kamu juga bisa membawakan versi ini dengan versi indahnya Chris. Amin. Jadi bukan berarti 98,8 itu adalah jelek. Itu adalah yang terbagus dari aku. Jadi Chris kamu you nail it tonight. Thank you bunda. Tapi aku sebelum ke Kapidi boleh nanya Unge dulu boleh ya. Oke boleh. Sebenarnya Kapid. BCL. Aku mau nanya. BCL. Sebagai seseorang yang menyanyikan apapun lagu dengan rasa yang sangat luar biasa. Bang Chris tadi nyanyi dengan rasa yang luar biasa juga tentu aja. Dan itu sampai dirasakan oleh seorang Elo. Ya. Menurut Unge apa yang tersampaikan dari penampilan tadi sampai Elo begitu mendalami dan merasakan. Gak cuma ke Elo, ke aku pun aku berdiri tadi karena emang rasanya itu nyentuh ke hati. Jelek gitu rasanya. Jadi emang Chris dari minggu ke minggu memang buat aku salah satu penyanyi di X Factor yang secara rasa itu memang kuat sekali. Dan membawakan dengan versinya sendiri. Buat aku ya ada lagu-lagu yang mungkin aku pengen dengernya alus gitu bawainnya. Cuma kayaknya tadi tuh mungkin ekspektasi aku sebenernya ya. Bahwanya tuh lebih santai alus. Tapi begitu Chris bawain dengan powernya, dengan teriakannya. Itu ternyata nyus ke hati. Jadi emang rasanya tuh kuat banget. Dan aku selalu kagum sama Chris tiap minggunya. Dan aku rasa sih kamu bisa jauh banget sampai ke ujung ya Chris ya. Amin. Amin. Aku ya. Unge bagaimana yang paling nyus dari penampilan yang nyus 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 tadi Unge. Tadi begitu pas menuju ke terakhir ngambil nada yang tinggi. Terus penutupnya. Buat aku. Boleh bang kasih lagi buat kita. Boleh, boleh dong. Kasih lagi bang. Om One silahkan. Pasti yang dimana nih. Belum pernah ku jatuh cinta. Segera sisi seperti padamu. Jangan sembuh aku lagi. Bila tak bisa dapatnya engkau. Jangan sebut aku lelaki. Oh ho ho. Wow. Wow. Bang Chris. Akhirnya. Akhirnya kakak Vidi berdiri. Kau tau gak kenapa gue baru berdiri sekarang? Ya kenapa kakak Vidi. Mungkin gue beda sama empat jurinya gue yang di kiri gue ini ya. Ya. Maksud lo apa? Gak beda dong Gun. Bunda tadi Vidi. Beda karena tadi dia gak diri. Satu-satunya gak berdiri bunda. Akhirnya berdiri. Karena gini bang Chris. Lo tau gue. Kita pernah ngobrol. Sebelum lo perform ini. Kita pernah ngobrol beberapa hari lalu. Gue nanya lo nyanyi lagu apa kan. Terus waktu lo bilang lo mau nyanyi lagu ini. Gue ngerasa. Wah gokil. Ini perfect banget. Perfect song for you gitu ya. Tapi gue rasa. Gue beda banget sama empat ini. Gak apa-apa terserah. Tapi buat gue pribadi. Dua minggu terakhir ini gue merasa. Lo. Ada beberapa momen tadi. Los mikir. Gue ngerasa dua minggu ini lo banyak mikirnya bang. Sementara gue inget banget. Pertama ada beberapa live. Ada beberapa audisi. Gue berdiri buat lo. Live gue sekali berdiri buat lo. Itu instantly. Karena. Momen lo nyanyi dari awal sampe abis. Waktu itu. Gue melihat itu lo ikhlas. Dan. Sangat amat jujur. Dari awal sampe akhir. Tadi tengah-tengah gue banyak sekali melihat lo. Ini ada mikirnya nih. Gue disini harus. Agak. Redupan dikit. Harus ada dinamiknya dikit. Gue melihat itu. Dari minggu lalu pun juga. Minggu ini banyak mikirnya menurut gue. Pribadi. Barusan. Yang lo disuruh nyanyi lagi. Itu udah hilang mikirnya. Rasanya udah full rasa. Karena X Factornya Bang Chris. Selain suaranya luar biasa. Itu rasa lo Bang Chris. Jadi gue pingin ya. Kenapa gue gak berdiri ini. Bukan berarti lo gak bagus malam ini. Ini sebagai catatan. Supaya lo harus inget. Bahwa rasanya Bang Chris tuh. Mahal sekali. Please share setiap minggunya. Karena kita cuma bisa tuan Bang Chris. Cuma sekali seminggu Bang Chris. Jadi gue berdoa. Bang Chris terus ada. Di X Factor minggu depan. Jangan hilangin rasanya. Stop overthinkingnya. Karena itu. Bisa mengurangi rasanya Bang Chris. Itu aja Bang Chris. Ya Chris yang penting tuh ya. Kalau dari aku rasa itu adalah. Believable. Kerasanya itu adalah. Ketika aku merasa. Dia bener-bener merasakan. Seperti apa yang ada di lagu itu. Dan itu hebatnya kamu. Itu stress kamu. Jadi kamu gak perlu. Worry-worry lagi. Mikir-mikir apa-apa lagi. Karena. Your voice. Sama rasa kamu tuh. Udah menguasai semuanya sih. Walaupun kayaknya tadi. Becel agak kurang setuju dengan. Vidi ya. 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 Kalau misalnya. Kita masalahin. Apa ya. Perfect apa enggak. Tapi buat aku gak ada masalah. Aku tim kayak Elo kan. Yang penting begitu bercahaya. Ya. Secara rasa nyampe. Kita kebawa. Itu namanya show. Menonton Indonesia itu. Gak akan seragam Bang Kris. Pasti ada. Ada aja yang. Resonance nya berbeda gitu. Dan itu sekali lagi ya. Gue gak berdiri bukan. Karena lo gak bagus malam ini. Menurut gue lo bagus sekali malam ini. Cuman. Ada satu expector yang gue pingin. Lo konsisten disitu. Yaitu rasa lo tuh. Jangan ada yang off ya. Karena. Gue keliatan banget tuh. Tadi ada beberapa momen. Lo mikir. Itu gue. Itu gue kerasa disitu. Rasa yang nyampe di gue itunya. Itu. Beda sama empat ini. Judika. Ya. Gue angkat topi buat lo sebagai mentornya. Yeay. Terima kasih Bunda. Congrats Bang Jud. Ya. Udah. Gue tidak akan membela apa. Gue seneng gini. Karena. Tujuan gue adalah gini. Gue tau industri musik ini. Tadi kita ngomong. Tentang. Apa. Alicia. Yang mungkin. Dikritik. Karena mungkin mirip ini mirip ini. Buat gue gini. Yang paling penting itu adalah. Ketika kamu tampil. Kamu berbeda. Kamu harus punya pembeda dari yang lain. Dan itu tadi. Chris udah. Sudah lakukan dengan baik banget. Beda banget sama anda. Beda banget sama. Udah pasti beda sama. Chris Dayanti ya. Ya bener. Dan. Dan caranya Chris ini kan. Dia. Dia kan ada light back nya. Kalau nyanyi. Cari kayak. Bah. Dia ada begitunya. Dan. Dan itu bisa masuk ke arrangement ini. Dengan piano doang. Dan gitar tambahan dikit. Dan. Dan. Apapun yang kata Fidi. Itu juga. Tetap. Jadi. Jadi masukan buat lu. Ya. Karena apa. Tidak ada yang sempurna ya. Jadi kalau udah sempurna. Nanti udah sombong. Jadi. Ada kritikan. Ada masukan. Besok bisa lebih keren dari ini. Kalau hari ini 98. Besok 100. 100. Ya. Next week hasil 100. Hai Excelers. Jangan lupa. Dukung Chris Tomahu. Dengan vote sekarang juga. Caranya. Buka aplikasi. RCTI Plus. Scroll. Dan pilih. Banner. Vote. X Factor. Indonesia. Pilih Chris Tomahu. Dan vote sebanyak mungkin. Akan ada. Tiga kali kesempatan. Untuk vote gratis. Setiap harinya. Terima kasih. Hai X Fellers. Penasaran dengan peserta X Factor lainnya? Yuk nonton di official YouTube channel X Factor Indonesia. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga.